Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, kali ini saya akan berbagi tips untuk masalah media tanam ya Komposisi media tanam dari anak lanak ya Baik untuk media tanam stroberi, hidroponik, bawang merah hidroponik Ada kangkung, ada melon, ada timun, ada pak choy, sayuran, bisa Buat anggur, buat tin, cabai, buat semuanya, bisa ya Saya akan perkenalkan media tanam anak lanak Nah, seperti ini media tanam Media tanam rajikan dan media tanam yang masih murni kokopit Namun sudah saya fermentasi Jadi sehingga aman untuk dijadikan media tanam Tak perlu lagi untuk fermentasi, tak perlu lagi Sudah bisa kita siap pakai tanam Maupun untuk campuran sekam bakar, sekam mentah, ataupun tanah Bisa dengan komposisi yang sesuai tentunya ya Untuk media tanam yang sudah saya rajik ini Dan rancikannya adalah 20% Media 20% itu adalah pupuk guanu 25% itu adalah kacing Dan selanjutnya adalah kokopit Kokopit yang sudah di fermentasi Jadi ini sudah tidak perlu fermentasi lagi Sudah siap untuk ditanam Sudah siap untuk di aplikasikan Untuk dijadikan media tanam Sudah aman Komposisi sudah pas Dan dia kalau murni seperti ini Dia sudah tidak membutuhkan pupuk lagi Karena dia sudah bagus Seperti guanu itu untuk mengaktifkan mikroba-mikroba pada tanah Sehingga menghasilkan makanan untuk tanaman Seperti itu Namun juga dia bisa dijadikan untuk campuran seperti tanah Kalau ini campuran tanahnya itu nanti kalau ukuran segini Tanahnya seperempat saja Lalu bisa ditambahkan dengan sekam bakar atau sekam mentah Itu sebanyak satu segini Jadi dari media tanam segini Ini bisa menghasilkan lebih banyak lagi untuk dijadikan media tanam Seperti itu Lalu hari ini kita akan memberikan rahasia anak-anak ya Dalam media tanam ini Ikuti terus Bagaimana cara mencampurnya Bagaimana komposisi-komposisinya Nanti bisa dicoba Semoga berhasil ya Dan insya Allah itu pasti berhasil Dan GoCovid ini buat rekan-rekan yang Sekiranya mau mencoba Penasaran dengan media tanam saya ini Nanti saya akan Pasarkan di Sopi ya Akan masukkan di laman Sopi Nanti harganya menyesuaikan Karena saat ini Untuk dimasukkan ke Sopi itu Saya masih Dalam proses Pengurangan berat Dengan takaran segini Namun beratnya itu Kita minimalisir Nah ya Dengan Cara Sekarang ini masih Dalam tahap pengeringan Biar Dia itu ringan Karena segini ini Beratnya sekitar 4-5 kg Tergantung kelembabannya Karena kalau Dipasarkan disini kan Nggak perlu ditimbang ya Karena ukurannya adalah Segini ya Ukuran segini itu Kalau bubuk itu Opsional Itu dia Tidak Apa namanya Tidak tergantung pada berat Tapi tergantung pada isi Kalau untuk dimasukkan ke Sopi Untuk pemasaran Kelas online ya Itu kan Kita harus memperhitungkan Dari segi Ongkos kirim Ongkos kirim itu Kan kita dapat Ongkos kirim itu Dari Berat barang yang Kita pesan ya Kita pesan Ataupun kita jual Jadi Biar lebih enak Komposisi Beratnya ini Kita kurangi Seringan mungkin Namun Takaran sama Tetap segini Tetap segini Terus itu Baik yang Media tanam su Rajikan Rajikan Anak lanang Maupun yang Masih Kokobit murni Seperti itu Silahkan Yang bagi yang Penasaran Dengan media tanam Saya ini Silahkan nanti Kunjungi Di shopee saya Tanam-tanam Bikin senang Sama channelnya Kayak di Youtube Kayak di Instagram Tanam-tanam Bikin senang Nanti juga Untuk bibit Bibit jenis-jenis Strawberry ini Sudah saya masukkan Di shopee Silahkan yang Penasaran Mau mencoba Bibit Strawberry saya Silahkan Kunjungi shopee saya Ya langsung saja Kita Menuju Proses Peracikan Media tanam Oke Lanjut Oke Seperti inilah Penampakan Dari Media tanam Saya Lalu kita Akan Meracik Kita jadikan Media tanam Yang Bagus Ada Biasa Kokobit Kokobit ini Sudah Fermentasi Teksturnya Sudah Sangat Lembut Cuma ini Agak Rada Basah Karena Habis Kehujanan Jadi Kokobit ini Ini kalau Disiram pakai air Di peras Ini dia Sudah Airnya itu Sudah bening Sudah Tidak ada Noda kuning lagi Jadi Sudah Terbebas dari Zat melanin Yang katanya Terkandung Terkandung Dalam Apa namanya Ini Pokobit ini Dan selanjutnya Adalah Kascing Ini Kascing Kascing ini Apa Kascing ini Adalah Bekas cacing Bekas Makanan cacing Dari Peternakan Cacing Ini Harganya Memang Rada Lumayan Ada Mahal Terus Yang ini Ini Juga Rada Mahal Ini Namanya Guano Teksturnya Sangat enteng Sangat lembut Dan Sangat Bagus Untuk Pertumbuhan Bagus Untuk Mengaktifkan Mikroba Mikroba Pada Tanah Lalu Kita Akan Meraciknya Mencampur Selanjutnya Kita Singkirin Dulu Kita Ganti Wadah Yang Rada Besar Biar Lebih Enak Untuk Mencampurnya Ini Kita Tuangkan Sini Ke Wadah Yang Ember Yang Lebih Besar Bisa Menggunakan Ember Ataupun Bag Biar Tidak Berantakan Ya Kalau Di bawah Kan Dia Berantakan Nanti Jangan lupa Pakai sarung Tangan Biar Tangannya Enggak Lecet Saat Mengaduk Ini Sekitar Berapa ya Sekitar 6 6 kali Ini 6 kali Takaran Ini Dengan Kompositi Dengan Kompositi Kasting Segini Ya Cukup Segini Saja Berapa Ini Ya Seginilah Kira-kira Segini Ya Kita Campurkan Disini Lalu Untuk Apa Namanya Guano Ini Pupuk Guano Ini Juga Cukup Segini Lebih Sedikit Lagi Ya Kebanyakan Lebih Sedikit Lagi Karena Memang Harganya Rada Rada Mahal Kalau Kalian Tidak Punya Kasting Ataupun Tidak Punya Guano Bisa Digunakan Pupuk Kandang Pupuk Kandang Yang Teksturnya Sudah Lembut Sudah Enteng Ya Seperti Itu Dan Bisa Juga Digunakan Apa Itu Namanya Sisa Sisa Daun Bambu Yang Sudah Teksturnya Sudah Lembut Sudah Lembut Sudah Terurai Itu Bisa Untuk Menggantikan Kasting Dan Apa Namanya Guano Ini Pupuk Guano Lalu Kita Campurkan Sampai Rata Nah Seperti Ini Jadinya Seperti Inilah Jadinya Sudah Rata Dia Sudah Bisa Langsung Kita Pakai Untuk Apa Sudah Bisa Kita Pakai Untuk Media Tanam Langsung Gak Usah Ada Fermentasi Lagi Karena Memang Dia Sudah Fermentasi Semua Ini Fermentasi Alami Semua Ini Gak Ada Yang Fermentasi Buatan Gak Gak Ada Kita Pakai E4 Gak Ada Kita Fermentasi Alami Haja Ini Sudah Bisa Kita Pakai Untuk Media Tanam Strawberry Bunga Cabai Terong Buah Tin Anggur Semuanya Bisa Seperti Itu oke mungkin cukup penjelasan dari saya tentang media tanam yang saya pakai untuk rekan-rekan yang nanti mau mencoba media tanam saya ini bisa di order lewat Shopee nanti akan saya post di Shopee untuk harganya nanti menyesuaikan baik yang sudah racikan maupun belum meracikan seperti itu terima kasih semoga bisa memberikan inspirasi semoga bisa dipraktekan untuk rekan-rekan sekalian sekali lagi terima kasih dari saya salam tanam-tanam bikin senang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati